Wow, ada kelutuk-kelutuknya apa itu? Es batu ya? Apu Enak sih ini Kurnanya enak Dia cintol hot Diamankan di rumahnya karena pemakai dan juga mempunyai barang terlarang Akhirnya Dwi Sasono menjalani beberapa kali persidangan dan kini sudah menjalani persidangan akhir Dengan ponis 6 bulan rehabilitasi, Dwi Sasono hanya menjalani 1 bulan lagi dan dirinya bisa pulang ke rumah Banyak yang kaget dengan diamankannya Dwi Sasono terkait permasalahan barang terlarang termasuk sang istri Widi Ebitri atau Adi Mulya Widi Mulya yang marah kepada sang suami karena tang suami pemakai dan juga mempunyai barang terlarang di rumah Namun akhirnya Widi ikhlas bahkan menemani sang suami dari persidangan demi persidangan Hingga akhirnya persidangan akhir dengan masa rehat dengan keputusan 6 bulan rehabilitasi Karena menurut Widi sendiri sang suami memang sakit dan hanya korban Tak hanya Widi dan Dwi Sasono yang lebih lega dengan keputusan terakhirnya Bahkan para rekan artis mendoakan Dwi Sasono agar secepatnya pulang ke rumah berkumpul bersama anak-anak Dan juga belajar dari pengalaman berubah tak mengulangi lagi kejadian ini hingga dirinya sembuh Sudah menjalani rehabilitasi 5 bulan, 1 bulan tersisa Dwi Sasono menjalannya Yang kebetulan terakhir Yes! Yes! Oke, mau salam apa buat Bapak? Eee... Gimana? Gimana juga salam apa? Eee... Sama anak-anak Sama anak-anak Sama anak-anak Sebuah orang bertanya-tanya seorang Widi Mulia sang istri yang tak tahu masalah Dwi Sasono memakai Kali ini Dwi Sasono menyebutkan Rehab 6 bulan ini setelah dirinya bebas dirinya akan bercerita tentang semua perjalanan hidupnya Bahkan saat dirinya amankan hingga saat sang istri tak tahu permasalahan ini Dekat dengan anak-anak Dwi Sasono yang sedih melihat dirinya harus berpisah dari anak-anak Kali ini ingin berubah bahkan dirinya mengaku sudah sembuh Menjalani rehabilitasi dirinya berubah tak ingin lagi mengulang masa lalu Dwi Sasono yang akan segera pulang satu bulan lagi Segera berkumpul dengan anak-anak dan menjelaskan semuanya kepada anak-anak Serta bahkan akan meminta maaf kepada anak-anaknya Bapak aku mau kasih tahu Aku bikin apa? Bukan! Terima kasih telah menonton!